Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Pak Soki, apa yang bisa dilakukan oleh BPE TMUI untuk memberikan counter narasi tentang konsep kilafa ini? Ya, terima kasih. Kalau dari sisi BPE TMUI yaitu mengarus utamakan Islamosetia. Ada 10 prinsip Islamosetia yang sudah dijalankan selama ini oleh MUI baik oleh BPET bapun dari komisi-komisi di MUI gitu ya. Itu yang kemudian perlu dijawantahkan. Tapi memang yang menjadi kendala kadang kelompok-kelompok seperti ini itu gak percaya dengan apa yang bahkan MUI. Jangankan negara ya, polisi atau TNI atau yang lain. MUI pun itu dibilang togut gitu. MUI sekalipun dibilang togut. Nah menurut saya pendekatan yang harus pertama kali dilakukan sebelum melakukan intervensi adalah pengukuran. Kalau bahasa Pak Aswin mungkin profiling. Nah setelah dilakukan profiling, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Pakai kontra narasi kah, deradikalisasih kah, lalu deradikalisasi menggunakan konten yang seperti apa. Lalu kemudian misalkan kalau pakai wawasan kebangsaan, itu bisa dilakukan. Lalu kemudian pakai kontra narasi atau pakai pendekatan ekonomi misalnya, awirasan dan yang lain-lain. Artinya sebelum kita melangkah, MUI pun perlu menginventaris kira-kira apa yang harus dilakukan. Karena menyambut tadi Mas Ridwan, kalau semua ditangkap seperti mungkin pendekatan NII di Sumatera Barat itu jadi role model ya. Bagaimana kemudian kita memilah dan memilih mana yang bisa dikenakan delik teror, mana yang bisa kita lakukan proses deradikalisasi. Karena deradikalisasi itu kan bisa dilakukan kepada kelompok atau orang yang terpapar. Nah itu yang menurut saya penting juga kita lakukan dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri gitu ya. MUI jalan sendiri gak bisa. Lalu misalkan teman-teman derad di BNPT jalan sendiri gak bisa. Mungkin konsepsi pentahelix oleh kepala BNPT itu sangat bagus. Perlibatan seluruh komponen bangsa untuk bisa bersama-sama gitu. Jadi kalau kita hanya MUI yang ngomong soal Islam wasotiyah atau kewawasan kebangsaan, ya ini keperluannya MUI dari umat Islam. Tapi bagaimana kesadaran itu juga ada di berbagai sektor lini masyarakat. Karena kalau kita bergerak sedikit ke sana ada kelompok ini. Dan bermakai macam variannya. Karena kan variannya ini hari ini NII, kemarin NII sekarang Hilafatul Muslimin. Lus kemudian ada JI, ada kemudian JAD dan ISIS dan yang lain-lain. Dan menurut saya satu hal yang menarik dari khilafatul muslim ini, klaim dari AQB itu menyatakan bahwasannya mungkin ini bisa dijadikan pendalaman. Bahwasannya dalam sistem pendidikan mereka, SD itu 3 tahun, SMP itu 2 tahun, SMA 2 tahun. Lalu kemudian pergiruan tinggi oleh mereka itu 2 tahun. Artinya apakah itu bisa dijadikan point entry untuk mengatakan bahwasannya kelompok ini telah melanggar aturan di bawah Pancasila. Karena Pancasila itu adalah ground norm, norma dasar yang diturunkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah artinya seperti itu, itu menyalahi aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu kelihayaan. Pintu masuk hukum positifnya masuk lewat yang lain ya? Artinya perlu kelihayaan dari apar penegak hukum kita dalam melihat bagaimana profiling dan pintu masuknya seperti apa. Oke baik. Sebetulnya daripada pintu masuk yang agak berliku memutar kan kita pengennya direct gitu loh. Kalau misalnya sudah mulai ada gerakan yang menyebarkan, itu bisa langsung ditindak atau diantisipasi. Tapi tadi stensinya adalah perangkat hukumnya masih kurang Kang Aceh. Makanya kelompok kilafatul muslimin ini mereka mengklaim sudah melakukan konvoy sejak tahun 2018. Rutin dilaksanakan 4 bulan sekali. Berarti ada sebagian apart kepolisian yang tahu agenda ini. Ini kata Amir Hilafatul muslimin yang ada di Bekasi Raya. Artinya ini sudah bisa berkala loh. Tidakkah ini menakutkan kalau secara rutin dilaksanakan? Inilah pentingnya kemampuan dari pertama saya kira lembaga-lembaga yang ada seperti BNPT, kemudian pelibatan organisasi civil society Islam, perguruan tinggi dan lain sebagainya untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan pencegahan. Kita kan sesungguhnya sudah bisa mengidentifikasi potensi-potensi kelompok-kelompok yang memang selama ini memiliki pemahaman seperti hilafat atau hilafatisme atau pandangan-pandangan NII yang bertentangan dengan semangat nation state yang kita pahami sebagai darus jahadah. Nah kalau kita sudah mampu mengidentifikasi maka memang pendekatannya menurut saya adalah ya pendekatan dialogis. Harus membuat sebuah kantor narasi yang itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang memang memiliki kredibilitas untuk melakukan dialog terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Saya kira banyak ya kasus-kasus di mana orang setelah dia diajak berdebat ya berdebat baik dalam konteks ilmu agama maupun dalam konteks moderasi beragama dan membaca realitas objektif yang kita hadapi saat ini lalu mereka menyadari bahwa memang konsep utopis yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ini memang memang enggak mungkin terjadi di Indonesia ya. Nah kesadaran ini penting untuk dilakukan agar pendekatannya justru harus proaktif terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Jadi maksudnya tidak selalu langsung dengan pendekatan hukum tapi kita harus coba dengan dialogis. Tentu itu adalah. Siapa yang bisa berdialog dengan kelompok seperti ini? Tadi saja MUI dikira togut kan jadi gimana mau berdialog? Nah itulah pentingnya ya negara juga menggandeng itu yang saya bilang tadi tidak saja MUI tetapi juga kelompok-kelompok tokoh-tokoh agama yang memang selama ini juga bisa diterima oleh umat. Nah itu bisa dilakukan dengan cara identifikasi terhadap kelompok-kelompok tersebut dan ikut serta membawa dengan mereka dengan pendekatan misalnya lebih etnografis dengan mereka berdialog dengan mereka dan menyampaikan ketidakmungkinan kita mendudukan persoalan hilafah dalam konteks negara-bangsa dan kemudian kita sama-sama mencari satu kesepahaman bersama tentang misalnya empat konsensus kebangsaan yang harus kita yakini sebagai pilihan kita di dalam konteks negara-bangsa. Jadi dakwahnya yang dilakukan, jadi dakwah itu kan sebetulnya bukan hanya konteks dakwah terhadap agama lain tetapi juga dakwah internal dimana kita harus memberikan satu pemahaman yang sama tentang bagaimana seharusnya kita hidup berbangsa dan bernegara. Oke, saya yakin tidak kurang-kurang BNPT sudah melakukan apa yang disebutkan oleh Kang Aceh Barusa memberikan pemahaman, melakukan dialog dan sebagainya tapi toh ternyata masih ada orang-orang yang percaya bahwa konsep kilafah itu adalah konsep yang terbaik untuk umat. Jadi apa lagi yang bisa dilakukan BNPT ya Pak Boy? Secara berkelanjutan kita terus harus melakukan upaya mencerdaskan masyarakat kita terutama tentu kita bagaimana mensosialisasikan prinsip yang diwariskan oleh ulama-ulama besar kita termasuk ulama di masa lalu yang juga merupakan tokoh pahlawan nasional katakanlah Hadar Usyih Hashim Asyari yaitu prinsip hubul waton minal iman. Nah ini juga perlu terus kita galakkan. Jadi kita berharap di samping narasi agama, narasi semangat nasionalisme ini itulah yang menjadi ciri keindonesiaan. Jadi mungkin ini tidak ada di negara-negara lain tetapi kita bersyukur bahwa ulama-ulama besar kita itu mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada tanah air. Nah yang model berkaitan dengan ideologi transnasional termasuk ideologi kilafah ini inilah yang bisa berpotensi ya, berpotensi itu terjadinya friksi, konflik horizontal dan bahkan konflik vertikal dan inilah harus kita cegah bersama. Oleh karena itu para ulama-ulama moderat yang selama ini bekerja sama dengan kami ya kita berharap terus untuk tidak menjadi silent majority. Kita semua harus berbicara bagaimana konsep kebangsaan menempatkan kehidupan beragama dan semangat kebangsaan itu menjadi sebuah yang seimbang. Baik, oke. Tentu saja ini harus dilakukan dengan waktu yang konsisten ya Pak, terus-terusan. Mungkin ini jangka panjang hasilnya baru bisa kita lihat. Tapi yang jelas kita tidak bisa membiarkan publik kita merasa khawatir bahwa gerakan-gerakan ini akan selalu ada dan terus membayang-bayangi mereka. Oleh karena itu apa hal yang harus bisa dilakukan dengan cepat agar negara tidak terkesan membiarkan hal ini terus terjadi. Kami masih ada satu segmen lagi Pemirsa kontroversi akan mengulas ya. Usai jadah. Terima kasih telah menonton!